Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bertemu dengan saya Rida Saludin Kusdini Dan hari ini kembali kita akan belajar geografi Apapun kegiatan yang kita laksanakan Alangkah lebih baiknya apabila kita mulai dengan berdoa Begitu pula dengan kegiatan belajar kita pada hari ini Jadi silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing Berdoa dimulai Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita laksanakan di minggu-minggu sebelumnya Dan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang prinsip dan pendekatan geografi Dengan memahami konsep, prinsip, dan pendekatan geografi Kita akan lebih memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita Jadi silahkan sekarang kalian siapkan buku catatan Untuk merangkum setiap materi yang saya sampaikan Lalu untuk memudahkan dalam proses belajaran kalian Silahkan kalian siapkan buku LKS dan buku paket kalian masing-masing Selamat menyaksikan Pada dasarnya prinsip adalah landasan berpikir Atau analisis terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita Selanjutnya prinsip ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di geosfer Geosfer itu adalah lapisan bumi Dan dalam geosfer terbagi menjadi 5 Yang pertama adalah litosfer atau lapisan permukaan bumi Lalu selanjutnya adalah biosfer atau lapisan makhluk hidup Yang ketiga adalah atmosfer, lapisan udara Lalu yang keempat adalah hidrosfer, lapisan air Dan yang terakhir adalah antroposfer atau lapisan manusia Jadi setiap fenomena yang terjadi di muka bumi Akan dikaji menggunakan prinsip geografi Dan berkaitan dengan 5 lokasi ataupun lapisan-lapisan yang ada di bumi ini Yang disebut dengan geosfer tadi Dalam ilmu geografi terdapat 4 prinsip yang digunakan untuk mengkaji setiap fenomena Yang pertama adalah prinsip persebaran Prinsip persebaran ini juga bisa kita sebut dengan prinsip distribusi Oke, jadi prinsip persebaran atau prinsip distribusi ini nanti berkaitan dengan Tempat ataupun penyebaran setiap fenomena yang terjadi di muka bumi Berkaitan nanti dengan perbedaan lokasi dari setiap fenomena yang terjadi Kenapa terdapat fenomena-fenomena yang berbeda di setiap tempat Lalu di mana saja tersebar fenomena-fenomena yang sama ataupun serupa Contoh fenomena yang dikaji menggunakan prinsip persebaran atau distribusi adalah fenomena gunung meletus Jadi pada setiap wilayah belum tentu terdapat gunung meletus Sehingga fenomena gunung meletus ini hanya dapat terjadi di daerah-daerah yang mempunyai gunung berapi Sehingga persebarannya hanya di daerah-daerah yang mempunyai persebaran gunung api saja Daerah yang tidak memiliki gunung api berarti daerah tersebut tidak akan terdapat gunung meletus Selanjutnya yang kedua adalah prinsip interrelasi Prinsip interrelasi atau keterkaitan Jadi fenomena yang dikaji menggunakan prinsip interrelasi Ataupun prinsip keterkaitan Contoh dari fenomena yang dikaji menggunakan prinsip interrelasi adalah Banjir di daerah perkotaan Banjir di daerah perkotaan itu selain karena sistem drenase yang buruk Ataupun karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan Lalu mengakibatkan tersumbatnya saluran drenase Lalu juga pendangkalan sungai Nanti ditambah lagi dengan hujan di musim penghujan Nanti akan terjadi keterkaitan ketika sungainya dangkal Lalu saluran drenasinya tertutup Maka airnya akan meluap Adanya keterkaitan antara kebiasaan dari masyarakat perkotaan Ditambah lagi dengan hujan yang terjadi pada musim hujan Akibatnya terbentuklah ataupun terjadilah fenomena banjir di daerah perkotaan Lalu selanjutnya yang ketiga adalah prinsip deskripsi Atau prinsip penggambaran Pada prinsip deskripsi Setiap fenomena akan dijelaskan secara rinci Baik menggunakan tabel, gambar, grafik, diagram Ataupun data-data lainnya Selanjutnya data yang dijelaskan dalam prinsip deskripsi Dibagi lagi menjadi dua Yaitu data kuantitatif dan data kualitatif Data kuantitatif ini nanti berkaitan dengan gambar, peta, grafik, tabel dan sebagainya Jadi menggunakan media Sebaliknya kuantitatif ini hanya menggunakan kata-kata saja Contoh fenomena yang dikaji menggunakan prinsip deskripsi adalah dengan adanya tabel ataupun gambar ataupun grafik terkait dengan fenomena yang terjadi Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip horologi Jadi prinsip horologi adalah gabungan dari prinsip-prinsip yang sebelumnya Yakni adalah persebaran atau distribusi, interrelasi ataupun keterkaitan Dan yang terakhir adalah deskripsi ataupun penggambaran Selanjutnya contoh fenomena yang dikaji menggunakan prinsip horologi adalah misalkan Terjadi fenomena banjir Dan penyebarannya misalkan terjadi di wilayah RT1 dan RT2 Itu terkait dengan persebarannya Selanjutnya banjir di RT1 dan RT2 tersebut dijelaskan penyebabnya Ternyata penyebab banjir di RT1 dan RT2 tadi adalah meluapnya sungai Selanjutnya lagi dijelaskan bahwa jumlah korban terdampak dari banjir di RT1 dan RT2 tadi adalah berapa orang Misalkan lalu kerugiannya berapa Jadi seperti itulah prinsip-prinsip yang ada di dalam geografi Dan sekarang kita lanjutkan ke pendekatan geografi Pendekatan geografi terbagi menjadi tiga Pendekatan geografi diantaranya adalah yang pertama pendekatan keruangan Yang kedua pendekatan kewilayahan Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah Kita bahas yang pertama pendekatan keruangan Prinsip keruangan ini meritik beratkan kepada perbedaan, persamaan, lalu pola dan struktur dari wilayah-wilayah tersebut Selanjutnya pendekatan keruangan dibagi lagi menjadi tiga analisis Analisis yang pertama adalah analisis topik Analisis topik ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi ataupun terbentuk akibat dari fenomena yang terjadi tadi Selanjutnya yang kedua adalah analisis aktivitas manusia Analisis aktivitas manusia ini berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya Atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan tersebut dengan fenomena yang terjadi Dan yang terakhir adalah analisis wilayah Jadi pada analisis wilayah ini nanti berkaitan dengan fenomena yang terjadi di ruang lingkung tersebut tadi Namun tempatnya yang berbeda-beda terpisah-pisah Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kelingkungan ataupun ekologi Pendekatan geografi yang kedua adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi Jadi pendekatan kelingkungan atau ekologi ini berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya Aktivitas yang dilakukan oleh manusia di suatu wilayah atau di suatu ruang Itu nanti akan berkaitan dengan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut Sebaliknya juga sama, fenomena yang terjadi di suatu wilayah nanti akan mengaruhi aktivitas dari manusia yang ada di wilayah tersebut Dan pendekatan geografi yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah Jadi pendekatan kompleks wilayah ini adalah gangguan dari dua pendekatan sebelumnya Yaitu keruangan Dan kelingkungan Keruangan tadi berkaitan dengan ruang, batas-batas administrasi setiap wilayah Lalu kelingkungan ini berkaitan dengan aktivitas manusia dengan fenomena yang terjadi Atau fenomena yang terjadi dengan aktivitas manusia diganggungkan menjadi satu Maka disebut sebagai kompleks wilayah Jadi, seperti itulah materi yang kita pelajari pada hari ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe Lalu kalian komen nama dan kelas kalian di kolom komentar Dan jangan lupa like video ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya